Hai semuanya, welcome back to my channel Jadi kali ini aku mau bikin tutorial nih Gimana sih cara aku mempertebal alis aku Dan juga memperpanjang bulu mataku Dan karena aku udah bikin tutorialnya sebelumnya Dan aku sekarang mau bikin part 2-nya Dan kalau misalnya video sebelumnya itu yang nonton Lumayan banyak yang tertarik ya Hampir setengah juta lebih Dan sekarang aku mau bikin part 2-nya Tapi ini beneran beda banget Bukan kayak sama barang Jadi kalau misalnya sebelumnya itu Aku pake serum yang berbahan dasar oil Nah sedangkan kalau misalnya ini beda Jadi serum ini adalah alternatif lain Kalau misalnya kalian gak cocok sama serum yang berbahan dasar minyak Karena aku itu selalu baca-baca komentar di video sebelumnya Ada yang bilang Kak aku pake ini malah rontok Kak aku pake ini perih banget Kak aku pake ini malah gak ngaruh apa-apa Ataupun apa Aku pake banyak banget yang komen-komen kayak gitu Dan tapi banyak juga yang komentar bagus ya Karena aku beneran gak bohong Serius deh Itu emang sebagus itu Tapi kalau misalnya kalian gak cocok sama yang video sebelumnya Kalian bisa ikutin tutorial aku yang satu ini Kalau misalnya aku pribadi Aku cocok keduanya Mau yang oil base ataupun yang ini Itu tuh aku cocok Cuma balik lagi Karena skincare itu cocok-cocok kan Yang cocok dia aku belum tentu cocok di kalian Aku udah nyobain beberapa serum eyelash yang bukan oil base Dan aku beneran jatuh cinta sama serum yang ini Misalnya dibandingin Mending ini atau serum yang oil base sih Nah aku punya fakta mengejutkannya nih guys Ternyata oil base serum itu tidak menunjukkan efek yang bisa memperpanjang bulu mata kita Tapi dia itu sangat bagus buat menutrisi bulu mata dan juga memperkuat bulu mata kita Wah jadi apa dong yang bisa memperpanjang bulu mata kita Nah menurut dokter Joshua J. Sener Ada dua hal yang dibutuhkan Yang pertama adalah biotin dan juga yang kedua peptide Dan apa sih perbedaan dari biotin, peptide dan juga oil Jadi ibaratkan pertumbuhan bulu mata itu adalah pertumbuhan tinggi anak ya Kalau misalnya biotin dan peptide itu bagaikan vitamin D dan juga kalsium Sedangkan oil itu adalah glukosa Jadi kalau misalnya kalian mau nambah tinggi otomatis Kalian harus mengkonsumsi vitamin D dan juga kalsium Dan berdasarkan pencarian Bulu mata itu baru tumbuh setelah pakai serum-serumannya Itu sekitar 60 hari Sedangkan fakta ya fakta Kalau misalnya kita baru beli oil serum Itu rajinnya pas di awal doang gak sih? Kalau misalnya pas awal beli itu kayak rajin banget Setiap hari pakai Terus kalau misalnya udah misalnya 3 mingguan deh Baru 3 minggu kayak ngerasa Kok gak ada hasilnya ya? Kok gak ada perubahannya ya? Padahal tuh belum mulai, belum waktunya tunggu gitu Tapi udah kalian udah kayak males gitu Jadi aku saranin Kalau misalnya kalian mau pakai ini Biar lebih ampuh banget Kalian bisa taruh di tempat sikat gigi Jadi pas kalian sikat gigi Kalian gak lupa buat pakai LS serum ini Nah jadi aku merekomendasin ke kalian ini Local brand yang super duper bagus banget Entah dari bahan, harga maupun keamanannya Dan dia juga sudah terdaftar di BPOM Jadi udah jelas ini 100% aman banget Dia itu namanya Beauty Lab Inch LS & Brow Serum Nah kenapa sih aku bilang serum ini beneran bagus banget? Karena serum ini adalah local dupe-nya dari Levis Les Belum tahu Levis Les Itu adalah award winning juara 1 Best seller LS serum di Amazon Dan udah pasti bahan-bahannya itu beneran mirip banget sama Levis Les Yang intinya itu ada Mirosotil Hexa Peptide 16 Mirosotil Hexa Peptide 17 Complex Dan Biotin untuk mempercepat pertumbuhan bulu mata Panak Gengsen dan juga Hyaluronic Acid Untuk membuat bulu mata kuat Swartia Japonica Extract Untuk memperlancar peredaran daerah akar bulu mata Sehingga nutrisi bener-bener sahur Dan disini aku bener-bener ngerasain Perbedaan antara serum yang berbahan dasar minyak Dengan yang ini Karena apa? Dari teksturnya aja deh Kalau misalnya yang ini Ini bener-bener mirip kayak air biasa Jadi ibaratkan Kalian nge-apply air biasa deh di mata kalian Dan itu tuh dia cepet banget ngeresapnya Ataupun keringnya Gak bikin perih sama sekali Dan juga gak bikin berat di mata Kalau misalnya yang minyak itu Dia itu kan lama banget keringnya ya Dan kalau misalnya bangun Bahkan aku tuh matanya masih oily banget Itu bener-bener ngeganggu banget sih Bikin risi ya Dan yang paling yang aku suka adalah Dia itu suka bikin perih Jadi kadang ngeganggu sih jujur Dan untuk harganya Dia itu 75% lebih murah Daripada Life Peace Less Yang harganya itu 35 dolar Kalau misalnya dirupiahin tuh Sekitar 600 ribuan ya Dan ini harganya itu Cuma 140 ribu aja Dan yang aku sukain lagi Dari serum ini Dia itu bisa buat 60 hari Bahkan lebih ya Jadi kurang lebih kalian tuh Sehari cuma ngabisin Sekitar 2 ribuan aja Dan yang paling favorit Dari Beauty Lab Inci itu Setiap produknya itu Dapet free card Untuk mengukur Entah pemutih giginya Entah ininya Serum bulu matanya Itu dapet pengukur semuanya Jadi pertumbuhan Ataupun perkembangannya Kalian bisa lihat secara jelas gitu loh Tanpa kalian pandaiin Nih jadi tuh Aku udah catat Dari week 1 Dan juga week ketiga Sebenernya ini udah week keempat Cuma aku belum corep Dan belum ngukur ya Kalau misalnya week keduanya Aku lupa Jadi aku skip gitu Nah jadi kesimpulannya adalah Kalau misalnya kalian sebelumnya Udah cocok Pake yang oil base serum Nah kalau misalnya kalian Pake serum ini tuh Pasti bakal lebih cocok lagi Kenapa? Karena mungkin Bulu mata kalian tuh Tipenya kayak Kooperatif gitu ya Cuma dikasih oil aja tuh Udah ampuh Udah ada hasilnya Bayangin apalagi kalian Pake serum yang Mengandung peptide Dan juga biotin Yang ampuh banget Buat memperpanjang Ataupun mempercepat Pertumbuhan bulu mata kalian Pasti hasilnya tuh Bakal jauh lebih wow lagi Dan buat kalian Yang sudah memakai Oil base serum Tapi malah Nggak ada hasilnya Ataupun justru Rontok Ataupun nggak cocok Tenang aja Karena secara sains Oil base serum itu Nggak ampuh Buat memperpanjang Bulu mata kalian Dan yang harus kalian cari Adalah peptide Dan juga biotin Nah jadi makasih banget Buat kalian semua Yang udah nonton video ini Sampai selesai Kalau misalnya kalian suka Sama video ini Jangan lupa buat like Subscribe channel ini Dan jangan lupa juga Buat follow instagram aku At maya A nya 2 derajat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax